Toyota Kalia, salah satu MPV paling populer di Indonesia. Wajar sih, harganya termasuk murah buat MPV 7-seater. Dimensinya kompak, tapi masih bisa muat 7 penumpang yang relatif nyaman. Tapi, tipikalnya pemilik mobil entry-level kayak gini, biasanya begitu mobilnya datang, langsung dipakai. Dan banyak detail-detail penting yang kelewatan deh dari mobilnya. Dan ini bukan review dari Toyota Kalia, bukan review. Review-nya nanti bakal kita upload juga kok. Tapi sekarang kita bahas dulu 6 hal yang wajib kamu ketahui, kalau kamu baru aja beli Toyota Kalia. 1. Auto Rear Wiper Sama kayak sebelumnya yang kita bahas di Agia, Kalia punya fitur Wiper belakang otomatis. Otomatis ini bukan maksudnya begitu hujan turun, terus Wiper belakangnya nyala sendiri ya. Tapi, kalau kalian lagi aktifin Wiper depan di mode intermittent, atau di mode constant, nanti begitu kalian masukin ke gigi mundur, otomatis Wiper belakang bakal nyala sebanyak 3 kali. Tujuannya, supaya kalian gak repot sendiri nyariin tuas, buat aktifin Wiper belakang begitu mau mundur, dan kacanya lagi ketutupan sama ya rujan semua. Fitur yang pinter nih ya. 2. Posisi dongkrak Oke, bayangin udah jam 11 malem, tiba-tiba ban Kalia kalian bocor, dan begitu cari ke bagasi, lah dongkraknya mana? Nah, kayak beberapa produk entry level Toyota lain ya, ternyata dongkraknya Kalia bukan ditaruh di belakang, tapi ada di bawah jok penumpang depan sini. Buat keluarinnya, cukup kendorin aja dongkraknya dengan puter berlawanan arah jarum jam. Nanti kalau misalnya udah kendor, tinggal ditarik deh. Dan kalau udah selesai, jangan lupa ditaruh lagi, dan kencengin lagi supaya gak bunyi-bunyi pas lewatin jalan jelek ya. 3. Cara turunin ban serep Buat menghemat ruang bagasi di kabin, ban serep Kalia bukan di bawah lantai bagasi, tapi di bawah mobilnya. Dan buat yang belum pernah keluarin ini, pasti agak bingung. Nih, kita jelasin caranya. Pertama, kalian ambil dulu toolkit bawaan mobilnya, yang letaknya ada di sebelah dongkrak, di bawah jok penumpang depan. Nah, pakai kunci L roda ini, kalian cari baut ini yang kelihatan banget di sebelah kanan, kalau kalian buka bagasi, dan ini kalian puter berlawanan arah jarum jam. Coba lihat ke bawah, nanti ban serepnya bakal pelan-pelan turun. Tapi di sini, beda sama di Innova ya, yang ban serepnya perlu diturunin sampai mentok ke bawah. Di Kalia sini, dia bakal turun sekitar 2 per 5 aja. Dan nanti bakal mentok, gak bisa turun lagi. Kalau udah cukup turun, coba kalian lihat lekukan yang mengunci posisi ban serep ini. Kalian angkat yang warna hitam, dan coba keluarin dari yang warna silver. Begitu udah berhasil, nanti ban serepnya bakal jatuh ke bawah. Dan dari sini bisa deh kita angkat. Dan untungnya, ban Kalia kecil, jadi gak berat lah buat keluarin dari sini. Buat balikinnya juga sama persis, tinggal pasin bannya aja di antara batas ke sini, dan angkat luas hitamnya buat dimasukin ke lubang silver sini. Dan begitu udah kekunci lagi, tinggal puter kunci bannya searah jarum jam terus-terusan, sampai jadi keras dan akhirnya kekunci. 4. Lane Change Sama kayak mobil-mobil kekinian, kalian juga udah ada fitur lane change, atau yang biasa lebih dikenal, one touch triple turn signal. Artinya, kalau mau nyalain lampu sein buat pindah lajur, kalian gak usah cetakin full tuas lampu seinnya. Cukup colek aja sedikit kayak gini, nanti lampu seinnya bakal kedip-kedip sebanyak 3 kali. Sesuai namanya, fungsinya ya ini dipakai kalau kalian mau pindah lajur aja. Kalau kalian mau belok beneran, tetap nyalain kayak biasa ya lampu seinnya. 5. Storage Tersembunyi Karena kita bilang tersembunyi, jadi jelas maksudnya bukan tempat penyimpanan yang kelihatan banget ya. Kayak di door trim ini atau di bawah dashboard sini. Tapi kalian tau gak, di bawah jok penumpang depan, kalau kalian tarik, tadaaaah, ternyata ada laci tersembunyi, yang bisa dipakai buat naruh barang yang bebotnya maksimal 2 kg. Ada satu lagi, bukan storage sih, lebih ke utilitas. Di sebelah laci dashboard ada satu gantungan kecil. Ya, ini bisa kalian pakai buat gantung bungkus pasir gorengan atau apalah. Lumayan kan ya? 6. Auto Light Off Oke, kalian emang gak ada fitur lampu otomatis. Wajarlah buat mobil yang harganya sekelas ini. Tapi dia ada fitur Auto Off buat lampunya. Cara kerjanya, kalau misalnya pas kalian matiin mesin, lupa matiin lampunya, begitu kalian buka pintu driver, setiap lampu mobilnya bakal otomatis mati. Tentunya buat menyelamatkan, supaya aki kalian gak stoak karena lupa matiin lampu. Dan pas mesinnya kalian nyalain lagi, lampunya udah nyala lagi. Mantap! Gimana para pemilik kalian? Mana aja yang belum kalian tau? Jangan lupa like video ini, subscribe yang jelas, dan silahkan komentar di bawah kalau kalian tau tips unik-unik lagi dari kalian yang perlu diketahuin sama pemilik-pemiliknya. See you next time! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax